6 Fakta Unik Tentang Basket Ini Yang Akan Mengejutkanmu 1. Basket Ditemukan Gara-Gara Hujan Tahun 1891, seorang guru bernama James Nismith Mencari-cari olahraga apa yang bisa dilakukan agar kelas olahraganya tetap ramai Lalu ia berinisiatif memainkan bola dengan memantulkannya yang kemudian dikenal hingga kini sebagai basket 2. Pemain Basket Dulu Dikurung Di Lapangan Setiap kali bermain basket di awal tahun 1900-an, para pemain dulu masuk ke lapangan yang ada semacam pagar dari kawat kurungan ayam Ini untuk membatasi pemain agar tidak menjatuhi penonton Hasilnya, malah banyak pemain yang jadi cedera karena menabrak kurungan pembatas ini 3. Keranjang Bola Basket Dulu Tidak Berlubang Keranjang dari jaring yang berlubang baru dikenal di awal tahun 1900-an Sebelumnya, keranjang untuk memasukkan bola berupa ember untuk mengambil buah persik Karena itu setiap kali bola masuk ke keranjang, seseorang harus mengambil bolanya lagi untuk kembali dimainkan 4. Bola yang digunakan awalnya adalah bola sepak bola Pada kisaran tahun 1891-1950, bola yang dipakai adalah bola sepak Karena licin, para pemain harus menggosokkan kapur atau debu batu bara agar bisa memegang bola lebih baik 5. Penonton Pria Pernah Dilarang Menonton Pemain Wanita Basket untuk wanita pertama kali diperkenalkan pada tahun 1893 Pada masa itu penonton pria dianggap tidak pantas melihat para wanita berolahraga Itulah mengapa sepanjang pertandingan, ruangan menuju lapangan dikunci dari dalam 6. Rata-rata dalam pertandingan basket pemain lari sekitar 6 km Menurut hitungan rata-rata per pertandingan, setiap pemain basket ternyata berlari sekitar 4 mil atau 6 km Dengan lapangan resmi sepanjang 28,5 meter, artinya setiap pemain rata-rata berlari bolak-balik sekitar 224 kali lebih per pertandingan Terima kasih telah menonton Pria Pernah Dilarang Menonton Pertandingan